Bahwa mulai malam hari ini, Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi. Rizky Bilar resmi diberhentikan sebagai host Dangdut Akademi. Suami dari penyanyi Dangdut Lestik Ejora, Rizky Bilar resmi diberhentikan dari posisi sebagai pembawa acara Dangdut di Akademi 5. Keputusan itu diambil sesuai Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menutup ruang bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, baik di televisi maupun radio. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan televisi, kata Ramzi dikutip dari Youtube Indosiar pada Selasa. Ucapan Ramzi disambung oleh Irfan Hakim yang mengumumkan dikeluarkannya Rizky Bilar dari posisi sebagai pembawa acara Dangdut di Akademi 5. Dan Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan, kata Irfan. Dengan ini, kami mengumumkan bahwa mulai malam ini, Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi, sambungnya. Sementara itu, Ruben juga berpesan agar kepada semua orang berani akan bicara dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kami mau mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak up dan menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ucap Ruben. Rizky Bilar sendiri diketahui merupakan pembawa acara baru di program pencarian bakat penyanyi Dangdut tersebut. Selain Rizky Bilar, pembawa acara baru lainnya adalah Ruben Ansu, Jirayud, dan Tiara Ramadhani. Diberitakan sebelumnya, KPI Pusat mengungkapkan larangan terhadap pelaku KDRT tanpa pilih semua program siaran maupun menjadi pengisi acara. Pihak KPI dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku KDRT di televisi dan radio Indonesia. KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran. Bagi televisi dan radio, demikian keterangan dalam unggahan KPI Pusat dikutip pada Jumat. Lebih lanjut, Lesti Kejuara tak sudi tinggal serumah dengan Rizky Bilar akibat trauma berat. Lesti Kejuara dikabarkan telah meninggalkan rumah sakit Bunda Jakarta setelah dirawat beberapa hari akibat KDRT. Pelaku KDRT diduga adalah suaminya sendiri, Rizky Bilar. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Endra Zulfat membenarkan kabar ini. Pelantun tirani masih dalam tahap pemulihan akibat luka fisik dan trauma. Namun, tak lagi berada di rumah sakit. Tidak hanya itu, polisi berencana bekerjasama dengan badan psikologi untuk mengawal kondisi kejiwaan Lesti Kejuara setelah mengalami luka fisik dan pesikis setelah isu Rizky Bilar KDRT merebak. Untuk saudari Lesti Kejuara, saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga, kita akan kerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis terhadap yang bersangkutan. Katanya. Endra Zulfat menambahkan, benar, yang bersangkutan sudah meninggalkan rumah sakit bunda. Jadi, kalau ada gambar yang menggunakan gips, itu pada saat di rumah sakit bunda. Sekarang juga meninggalkan rumah sakit dalam kondisi demikian, tapi sudah di rumah. Katanya. Melansir dari video klarifikasi di channel Youtube Cumi Cumi pada selasa, Endra Zulfat menjelaskan Lesti Kejuara tak sudi lagi tinggal seatap dengan Rizky Bilar akibat trauma berat. Beredar kabar, Lesti Kejuara pulang ke kampu. Merespon kabar ini, Endra Zulfat tak berkenan memberi jawaban detail yang jelas. Lulusan di Akademi Indosiar ini berada di mana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!